Pengetahuan menyimpan sebuah kekuatan yang luar biasa besar. Dalam bidang keruang angkasaan, mengetahui dan memahami potensi pemanfaatan ruang angkasa bisa membawa manfaat yang luar biasa besar bagi sebuah negara. Sayangnya, ketika negara-negara maju sudah memikirkan untuk membuat roket dan satelitnya sendiri, merencanakan eksplorasi bulan dan planet Mars, hingga membentuk angkatan antariksa yang ditugaskan untuk mengurusi peperangan di luar angkasa, eksplorasi luar angkasa yang dilakukan oleh Indonesia masih begitu-begitu saja, dan belum bisa semaksimal negara lainnya. Bahkan, lembaga antariksa milik pemerintah Indonesia saja mengakui jika teknologi roket Indonesia masih ketinggalan di tahun 1960-an. Lalu, sebetulnya, apa sih penyebab lambatnya riset keruang angkasaan kita? Kenapa riset roket dan wahana antariksa di negara sebesar Indonesia bisa kalah dari negara-negara lainnya? Simak penjelasannya di episode Nose ID kali ini. Hai, aku Nyu. Selamat datang di Nose ID. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah. Sayangnya, baik pemerintah maupun warga Indonesia, sejauh ini masih melihat potensi negara kita dari sumber daya alam yang berada di darat dan di laut saja. Padahal, jika kita melihat lebih jauh, langit kita juga menyimpan potensi manfaat yang luar biasa besar. Setiap tahunnya selalu ada sumber daya alam Indonesia yang dieksploitasi secara ilegal dan diselundupkan ke luar negeri dan membuat negara kita mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Padahal, masalah ini tentu bisa dicegah jika kita memiliki pemahaman dan pengetahuan yang matang untuk memanfaatkan potensi langit kita. Dengan mengorbitkan satelit, kita bisa mengawasi eksploitasi sumber daya alam dan memonitor lalu lintas kapal-kapal asing sehingga bisa meminimalkan angka pencurian ikan dan penyelundupan sumber daya alam ke luar negeri. Ironisnya, dalam bidang keruang angkasaan, Indonesia sebenarnya sudah mencuri start dibanding negara-negara lainnya. Pada era 1960-an, Indonesia menjadi negara Asia kedua yang bisa meluncurkan roket buatan sendiri ke luar angkasa. Tapi dari tahun ke tahun, kita justru semakin tertinggal oleh negara-negara lain yang baru bisa meluncurkan roket buatan mereka setelah Indonesia. Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki wacana untuk kembali mengembangkan roket peluncur satelit yang bisa digunakan untuk meluncurkan satelit ke luar angkasa. Sayangnya, pengembangan roket ini dihadapkan pada berbagai halangan dan tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang muncul dari dalam negeri telah diungkap oleh Kepala Pusat Teknologi Roket di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang dikenal juga sebagai LAPAN, yang menyatakan jika penguasaan teknologi dan kemampuan pengembangan roket Indonesia masih tertinggal di era 1960-an. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan ilmu dan terbatasnya kapasitas riset teknologi untuk bisa membuat roket generasi terbaru. Tentu pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita tidak menguasai teknologi pembuatan roketnya, kenapa kita tidak membeli teknologinya atau menjalin kerjasama untuk belajar teknologi roket modern dari negara lain? Nah, masalahnya ternyata tidak segampang itu. Contohnya, untuk membeli perangkat penerima sinyal GPS yang digunakan untuk melacak lintasan roketnya, para ilmuwan kita membutuhkan komponen GPS dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Nah, perangkat-perangkat sejenis yang menjadi bagian dari sebuah sistem pengendali roket biasanya menjadi sebuah barang yang sulit dijual oleh negara pembuatnya kepada negara lain. Karena biasanya, negara-negara yang bisa membuat komponen-komponen sistem navigasi dan kendali penerbangan roket antariksa cenderung akan merahasiakan kemampuan komponen-komponen buatannya agar teknologi roket ciptaan mereka tidak ditiru oleh negara lain. Tentangan lainnya yang membuat kita tidak bebas membeli teknologi roket milik negara lain adalah karena pada dasarnya roket-roket komersial yang diciptakan oleh berbagai negara bisa diubah menjadi roket artileri atau rudal balistik hanya dengan mengganti sistem pengendali dan memasang hulu ledak pada ruang muatan roketnya. Dan sebaliknya, roket-roket militer yang dikembangkan untuk kepentingan perang sebenarnya juga bisa diubah secara cepat untuk memenuhi kebutuhan sipil dan komersial. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi kesulitan untuk membeli roket dari negara lain secara utuh untuk kemudian dibongkar dan dipelajari karena negara-negara lain juga was-was jika kedepannya Indonesia bisa mengembangkan roket sipil dan komersial tentunya Indonesia juga bisa membuat roketnya untuk memenuhi kebutuhan militer dan menggunakannya untuk menyerang negara lain. Untungnya beberapa negara seperti China, Ukraina, Rusia, serta negara-negara lainnya sedikit demi sedikit mulai membuka diri dan menawarkan kerjasama alih teknologi serta transfer ilmu dalam hal pengembangan roket luar angkasa. Meskipun tentunya pengetahuan yang dibagikan oleh mereka kepada Indonesia hanya sebagian saja. Sehingga pada akhirnya para ilmuwan roket Indonesia tetap harus belajar setahap demi setahap di tengah keterbatasan biaya dan keterbatasan kapasitas risetnya. Inilah kenapa perkembangan penguasaan teknologi dan kemampuan riset roket antariksa Indonesia dari tahun ke tahun tidak berkembang pesat. Hal ini tentunya sangat disayangkan. mengingat langit dan ruang angkasa di atas wilayah Indonesia yang sangat luas ini menyimpan sebuah potensi pemanfaatan yang amat sangat besar. Dan negara-negara yang telah menguasai pengetahuan untuk mengeksploitasi luar angkasa terbukti memiliki keunggulan strategis dibanding negara-negara yang tidak memiliki pengetahuan tersebut. Ya, Indonesia masih bisa kok mengejar ketertinggalannya. Walaupun mungkin kita harus menunggu hingga 30 tahun lagi. Aku Nyu, terima kasih telah menyaksikan episode Nose ID kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol bell-nya biar kamu nggak ketinggalan update episode terbaru dari Nose ID. Jangan lupa juga untuk follow Instagram serta TikTok Nose ID. Kamu juga bisa share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.